Intro Menjadi fotografer tentunya membutuhkan kelihayaan jari jemari untuk mengoperasikan kamera. Namun, Rusidah membuktikan, meski hanya memiliki separuh lengan, ia mampu bekerja sebagai fotografer profesional. Terlahir tanpa lengan yang sempurna, tak membuat perempuan kelahiran 3 Agustus 1968 ini berkecil hati. Semangatnya untuk mandiri membawanya mempelajari fotografi. Sejak tahun 1994. Karena saya melihat teman-teman yang sama-sama penandang defable, yaitu dia kok ahli memotret, terus bisa foto keliling waktu itulah. Saya tertarik karena itu cepat menghasilkan uang. Saya berjalan fotografinya di RC Solo, Profesor Dr. Soeharsa Surangarta. Dulu kesulitannya ya ini, waktu itu kan Mas Film, Mbak. Takutnya, karena saya dengan keteplatas ini, memegangnya goyang, apa-apa. Jadi, dalam kamera itu diberi tambahan penekan tombol, cara mengatasinya. Ya, bikin sendiri, saya kan mencari skrup di itu loh. Yang toko-toko skrup-skrup itu kan kita mengepaskan. Karirnya sebagai fotografer diawali dengan menjadi fotografer keliling. Seiring berjalannya waktu, Rusidah mulai sering diminta memotret, mulai dari acara pernikahan, pemerintah kabupaten, darmawanita, PKK, dan sekolah. Perempuan berusia 50 tahun ini juga membuka studio foto mini di rumahnya yang terletak di Desa Bayan, Purwarujo, Jawa Tengah. Karena ya itu, pingin hidup mandiri, pingin masuknya tidak ketergantungan orang lain. Keuntungannya ya, itu saya bisa mempunyai penghasilan dan tidak tergantung orang lain. Terus, saya bisa berkenalan kemana-mana, bisa ditambah saudara. Di agenda itu, waktu itu, di kantor agenda, waktu itu saya tidak tahu dan tidak paham bahwa yang mengundang itu Bu Ani. Saya kira perusahaan mana, perusahaan mana, sampai teman-teman yang itu, agenda itu, loh kamu paling ditipu, coba saya cek lagi, ditelepon sama teman saya. Ternyata yang mengundang Bu Ani, kalau memang ibu mau menelpon, mau menggunakan Bu Rusidah, ambil aja Bu Rusidah di sini, di kantor agenda, gitu. Undang Bu Ani dalam acara peluncuran buku fotografernya Bu Ani. Itu, saya diundang di galeri. Satu, anak kecil. Dua, itu potretan. Saya motret motor cross. Motor cross itu kan saya potret, saya potret itu, karena motor itu terbang kan. Padahal itu, waktu itu pakai film, kalau zaman sekarang kan bisa pakai, dimodifikasi, itu betul-betul hasil potretan, bukanlah hasil citakan. Untuk meyakinkannya, ya, saya sampel-sampel bagus-bagul, saya bawa, terus saya tunjukin, ini loh hasil saya. Nanti, saya menawarkan kepada konsumen, saya tunjukin, terus ya saya potret, bayarnya nanti kalau sudah jadi. Kalau nggak jadi, nggak usah dibayar. Kita kan ya saling, inilah saling membantu. Di samping itu juga dia hasilnya juga bagus. Sering acara-acara di kabupaten juga memakai ibu rusita. Saya melamar, mau menawarkan jasa saya untuk motret pas foto dalam lingkup kecamatan. Dalam lingkup kecamatan, itu sekolah-sekolah borong gitu loh, pas foto. Tapi dia dengarannya, saya mengajak, jangan pakai jasa itu, nanti nggak menceng-menceng. karena saya berprinsip bahwa rejekim itu Allah yang lagi. Mungkin nggak dengan jalan ini, bisa dengan jalan yang lain. Sangat luar biasa dengan keluarga. Suami saya dalam, di dunia foto ini, kalau saya lagi motret panggilan itu, ya dibantu untuk membawakan atau apa. Jadi dulu, saya itu dikasih kamera itu, sampai lama, belum paham mbak. Nah, waktu itu kebetulan kan yang diajak, yang diajak waktu penyerahan itu, yang diajak saya, suami saya, anak saya. Jadi, yang nyantai lah anak saya, saya pulang, gebar di sana. Saya pulang, udah nggak inget lagi itu, masalah itu. Terus, ya saya sedikit-sedikit diajari anak saya. Ya, kalau sekarang sih enak digital, karena digital sangat membantu sekali. Sangat membantu saya sekali. Karena, kalau saya motret agak goyang sedikit, agak kurang tajam, itu kan bisa di auto-fokus, jadi bisa tajam. Cita-cita ya, ingin melanjutkan sekolah anaknya, supaya sukses, bisa menerayai, dengan nasib utuh, bisa menerima sekolah, begitu saja. Cita-citanya, ingin, karena saya, mungkin berita saya sudah sampai luar, ingin tahu luar negeri itu seperti apa sih. Rusidah telah membuktikan bahwa kegigihan dan kerja keras dapat menerobos keterbatasannya sebagai seorang defable. Nah, bagaimana dengan kita? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.